Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar menghadiri kegiatan berbagai macam lomba tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan diikuti sebanyak 700 tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari tim penggerak PKK Kelurahan dan Kecamatan. Wali Kota menilai kegiatan yang didukung PT ABC Indonesia atau Akademi ABC Indonesia tersebut sangat baik dalam pemberdayaan masyarakat dan juga memenuhi 10 program PKK. Sekaligus juga bermanfaat untuk mempererat tali silaturami antara tim penggerak PKK sejak Karta Timur. Kegiatan bermacam lomba diharapkan membantu para kader tim penggerak PKK memiliki keahlian sehingga dapat menerapkan 10 program PKK di dalam kelompok kerja 1 hingga kelompok kerja 4 untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Tim penggerak PKK Jakarta Timur Tim penggerak PKK Jakarta Timur kerjasama dengan ABC, katakan Akademi. Akademi ahlinya cita rasa ABC. Tentunya ini sangat baik sekali dalam melangkah pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi 10 program PKK. Nah, masyarakat sangat antusias sekali, saya kira tadi ada kurang lebih 700 orang yang hadir di sini. Tentunya ini salah satu hal yang baik, pertama menambah wacana mereka, yang kedua serah terrohim menjalin kuat kita di Jakarta Timur. Karena Timur sangat luas, sangat banyak bulutnya, jadi kita harus sering-sering berinteraksi seperti ini. Harapan yang pertama, mereka punya keahlian dalam bidang kelompokan, baik masak, tinggel dan sebagainya. Yang kedua, mereka semakin guyuk PKK Jakarta Timur ya, bagaimana antar kecamatan, antar kelurahan bisa berinteraksi dengan baik. Bukan hanya di kelurahan setempat, tapi di kelurahan 10 kecamatan tadi ya. Sebuah ucapan apresiasi, terima kasih pertama kepada Tua Timur Berapai KKK, yang kedua kepada manajemen ABC, ya. Ahli, ahlinya buat cita rasa, ya. Akademi ahlinya buat cita rasa. Berarti ini yang sangat baik sekali, dan saya harapkan kerjasama ini kemitraan, jangan hanya hari ini, ini semuanya jadi pemula untuk ke depan lebih baik lagi. Karena kita punya ada 4, POKJA 1, POKJA 2, POKJA 3, POKJA 4. Itu semua ada program-programnya, silahkan dari ABC bisa bersinerji lagi dalam mereka pemberdayaan masyarakat di Jakarta Timur melalui program PKK. Kita telah melaksanakan program dengan CSR kita, Akademi ABC, yang luar biasa. Kita bisa menghadirkan hari ini kader Jakarta Timur sekitar 700, lebih kurang 700 orang. Dan kreasi ini dilakukan bersama Akademi ABC adalah berlibatnya ke Timur Penggerap PKK Kota, Kejemahan dan Kemurahan, sampai ke Pemula El Petar dan Dawis. Kita ambil, tapi tidak semua yang hadir ya, tapi di bagian. Kita menghadirkan lomba, ada lomba pertama, ada lomba gelari pelangi, cuci tangan, lomba cuci, 3 langkah, 7, 6 langkah, cuci tangan. Kemudian lomba masak, dan salah satunya adalah lomba jingga. Luar biasa hadirnya juga pimpinan ABC dan tadi juga dikaiti oleh penyerahan hadiah oleh Pak Mali. Nah kegiatan ini, seperti Pak Wali bilang, kegiatan ini hanya sekali, kita kami inginkan kegiatan ini bersama tim Akademi ABC, ya Bu ya. Ini akan berlanjut, berlanjut di tempat kemudian. Karena kita juga punya program, 10 program pokok PKK, yang mana tiap-tiap program itu bisa diisi, yang mana yang akan dilakukan oleh tim Akademi ABC. Jadi luar biasa, hari tadi saya menghadiri Gebiar RPTRA untuk mempunyai lomba pada saat penuh kader nanti. Semoga piala penghargaan tertinggi Gebiar RPTRA bisa kita dapatkan. Kemudian saya beranjak datang bersama Kabir, bersama para kader dalam kegiatan Akademi ABC, sukses Jakarta untuk generasi. Jadi kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kami, karena kami sudah 50 tahun di Indonesia, kami ingin dengan kampanye yang baru, ahlinya buat cita rasa, tidak hanya kami sebagai ahli untuk cita rasa, tapi kami mengajak dan mengedukasi bunda-bunda sekalian ya, lewat program PKK dari administrasi kota Jakarta Timur untuk menjadi ahlinya cita rasa di rumah. Nah, kemudian hari ini dari jam 7 sampai 12, luar biasa, pesertanya banyak sekali, 700 orang, kemudian antusiasmenya juga luar biasa, kreativitinya juga luar biasa, jadi saya apresiasi sekali ya, Bu, karena supportnya juga, ini yang pertama kali di DKI, kemarin kita mulai di Surabaya, dan akan ada acara seperti ini di 18 kota di seluruh Indonesia sampai akhir tahun ini. Jadi kami sangat berterima kasih atas supportnya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama lagi. Alhamdulillah, sesuatu banget, gak nyangka, kita jadi juara satu, jadi negara, tetap yang terbaik, yes. Ini masak apa, Bu, tadi? Tadi nasi goreng dari ABC, nasi goreng jadul. Nasi goreng jadul dari produk ABC, Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih dari ABC dan wali kota. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.